Status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di Kota Tarikan telah diperlakukan sejak akhir Juli hingga 2 Agustus. Aturan PPKM ini kemudian diperpanjang lagi hingga 9 Agustus dengan alasan angka penyebaran COVID-19 yang masih tinggi. Lantas, apakah PPKM ini kembali diperpanjang atau tidak? Menyikapi hal itu, Jurubicara Dugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Tarikan Dr. Devi Ika Inger Yarti mengatakan, untuk kepastian kelanjutan PPKM tak dapat diprediksi sebab pihaknya harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Dijelaskan Devi, jika pihaknya melakukan tracing kasus secara masif dengan memeriksa banyak orang, maka pihaknya akan lebih banyak menemukan orang-orang yang dinyatakan positif COVID-19, sehingga akan membuat pihaknya lebih banyak melakukan swab terhadap orang dengan kontak erat. Maka hal ini juga akan mempengaruhi perpanjangan PPKM di Kota Tarikan. Selain itu, angka kematian juga menjadi salah satu pertimbangan kelanjutan PPKM di Kota Tarikan. Untuk itu, pengendalian COVID-19 ini bergantung pada masyarakat yang berkewajiban untuk menjalankan aturan protokol kesehatan. Untuk angka penyebaran COVID-19, dalam seminggu ini dikatakan Devi rata-rata berada pada angka 150 hingga 170 orang. Hal ini terjadi karena pihaknya aktif dalam melaksanakan tracing kasus. Penyebaran COVID-19 ini menurut Devi, seperti fenomena gunung es, yang terlihat sedikit namun banyak OTG di masyarakat. Dalam pelaksanaan PPKM level 4 ini, pihaknya berkewajiban untuk melakukan tracing terhadap 376 orang, namun saat ini pihaknya mendapatkan lebih banyak dari angka tersebut, yakni 600 hingga 700 orang yang diperiksa perharinya. Untuk din kesetarakan bahkan melayani 200 orang per hari. Kalau PPKM ditertanjang atau tidak, itu kan dilihat atau nanti diberikan, diumumkan. Kan hari ini ya, hari ini malam baru diumumkan kan. Nah, kita tidak bisa menduga-duga, tapi kalian bisa melihat. Kalian bisa melihat bagaimana dengan angka kita. Kalau angka kita itu belum merahnya, tidak berubah jadi kuning. Tapi kan kita tidak boleh mendahului memberikan ternyataan. Pasti nah, nanti kita harus menunggu keputusan dari pusat. Yadidah Pak Kondo melaporkan.